Harga cabai di pasaran memang tinggi, namun di tingkat petani harga cabai tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh petani. Selain itu cuaca yang tidak menentu mengakibatkan hasil panik cabai tidak maksimal, ditambah lagi harga pupuk dan obat yang semakin mencekik petani. Harga cabai di pasaran saat ini melejit luar biasa. Harga cabai menyentuh angka di atas 100 ribu rupiah per kilogramnya. Dengan harga cabai yang tinggi ini banyak orang menyangka petani akan mengeruk keuntungan besar. Namun tidak demikian karena petani cabai saat ini mengeluhkan hasil panennya yang tidak maksimal. Banyak faktor yang bisa mengaruhi kenaikan harga cabai di pasaran, salah satunya faktor cuaca yang tidak menentu. Cuaca yang tidak menentu mengakibatkan cabai diserang penyakit, sedangkan harga pupuk dan obat-obatan juga melambung tinggi, naik hingga 100% dibandingkan saat sebelum pandemi. Pandisi ini dialami oleh petani desa Ngorren Rejok, Ciamatan Wuderi Jaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat ini harga cabai di tingkat petani lumayan tinggi. Harga cabai di tingkat petani saat ini mencapai 57 rupiah per kilogramnya untuk cabai keriting. Sedangkan harga cabai besar 42 ribu rupiah per kilogramnya. 7 keriting, yang besar itu 42 ribu rupiah. Itu termasuk tinggi lagi? Oh, tinggi sekali ya. Kasian yang membeli sebenarnya, tapi hasilnya petani itu tidak maksimal. Kenapa? Tidak maksimal lagi? Ya, karena ini kan cuaca buruk, banyak penyakit, terutama antara moksa, mengendalikannya itu susah sekali. Sebelum ini pandemi, obat itu tidak terlalu mahal. Setelah pandemi itu, wah, naik menggila. Berapa, Pak? Nah, contohnya seperti trusban, dulunya itu 52, sekarang hampir 100. Berarti naiknya 100 persen? Ya, ada yang 100 persen lah. Khususnya untuk obat, untuk tanaman cabai ini sangat-sangat mahal. Sumadi dan petani cabai lainnya berharap harga pupuk dan obat bisa stabil lagi. Karena saat ini petani merasakan tercekik dengan harga pupuk dan obat yang melecet, sehingga keuntungan semakin menipis. Sarman Wibowo, Sumarang TV